Intro Pukul 6 waktu Indonesia Tengah Inilah Radio Republik Indonesia Bau Bau Dengan Warta Kepton Berita seputar Kepulauan Buton Kita upayakan menyertakan staf ikut terlibat Langsung dalam pengamanan itu Di lain sisi juga kita akan selalu bersineci dengan pihak kepolisian TNI Ini penyelenggara pemilu khususnya bawaslu kita minta partisipasi masyarakat Untuk ikut bersama-sama membantu penyelenggara pemilu khususnya bawaslu Dalam melakukan pengawasan pemilu partisipatif Selamat pagi dari Bukit Wallyo Indah kami sampaikan pokok-pokok berita Seluruh staf lapas Bau Bau siaga pengamanan Natal dan Tahun Baru Bawaslu Kota Bau Bau membekali masyarakat pengetahuan sebagai pengawas partisipatif Untuk mencegah pelanggaran pemilu serentak 2024 Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya Jumat 23-24 Desember Bersama saya Siti Nurhardi Hanti Pedengar mengawali Warta Kepton di Sabtu pagi ini Kami sampaikan update kasus COVID-19 di tanah air Pemerintah melaporkan kasus baru Corona COVID-19 Jumat 23 Desember 2022 kemarin Terdata ada penambahan 923 kasus dari 34 provinsi di Indonesia Provinsi yang paling banyak melaporkan kasus selama 24 jam terakhir adalah DKI Jakarta Dengan bertambahnya 923 kasus Corona Total positif Corona di Indonesia hingga saat ini menjadi 6.714.802 kasus Pemerintah juga melaporkan pasien COVID-19 yang sembuh sebanyak 2.812 orang Sehingga total sembuh menjadi 6.533.088 orang Sementara itu masih berdasarkan data yang sama Ada 19 pasien COVID-19 yang meninggal dunia kemarin Dengan demikian total kasus kematian akibat COVID-19 menjadi 160.507 orang Berdasarkan data sebaran per daerah provinsi yang paling banyak melaporkan Kasus Corona di DKI Jakarta sebanyak 280 kasus Kemudian di Susul Jawa Barat 265 kasus dan Jawa Timur 84 kasus Pendengar seluruh staf lapas bau-bau siaga pengamanan Natal dan Tahun Baru Dalam situasi kontijensi lapas bau-bau juga melibatkan aparat penegak hukum Selengkapnya reporter RRI bau-bau Odenur Liani melaporkan Sedikitnya 87 staf dan pengamanan di lembaga pemacarakatan lapas kelas 2A bau-bau Siap dalam pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru Bagi warga binaan di Blokuni yang 1x24 jam Seluruh pegawai lapas juga tidak diperkenankan cuti seminggu sebelum Natal dan setelah Tahun Baru Hal tersebut merujuk pada arahan Direkturat Jenderal Pemacarakatan Sesuai perintah Menteri Hukum dan HAM terkait kesiapan menjelang Natal dan Tahun Baru 2023 Kepala lapas bau-bau Herman Melawarmen menyebutkan Dalam mengoptimalkan kewaspadaan dan pengamanan Pihaknya membuat jadwal bawa kendali operasi atau BKO bagi seluruh petugas lapas termasuk staf Sebenarnya juga telah berkoordinasi dengan TNI Polis serta Pemadam Kebakaran Saat terjadi insiden di luar kendali staf lapas seperti situasi kontijensi, kebakaran, cross-lighting listrik, DTNI, warga binaan kabur, dan situasi emergensi lainnya Kita upayakan menyertakan staf ikut terlibat langsung dalam pengamanan itu Di lain sisi juga kita akan selalu bersinesi dengan pihak kepolisian, TNI, dan dangkar khususnya Menurut Herman, ukuran keberhasilan pengamanan Natal dan Tahun Baru di lingkungan pemasyarakatan Tidak terjadi gangguan keamanan serta pemberitaan miring di media sosial yang dapat meresahkan masyarakat Ia pun meminta seluruh jajaran meningkatkan kegiatan intelijen untuk melakukan pemantauan Dan melaksanakan deteksi dini terhadap kegiatan warga binaan Yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Serta melakukan pengawasan warga binaan dalam kasus yang menarik perhatian masyarakat Selanjutnya kata Herman, meningkatkan pengawasan dengan melakukan inspeksi terhadap pelaksanaan tugas pengamanan Dan kontrol blok dan kamar hunian oleh para pejabat struktural Dalam upaya deteksi dini terhadap kemungkinan timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban di dalam lapas Wadi Nurliani, reporteri Bau-Bau melaporkan Bawaslu, kota Bau-Bau membekali masyarakat pengetahuan sebagai pengawas partisipatif Untuk mencegah pelanggaran pemilu serentak 2024 Afrian Syak melaporkan Khususnya Bawaslu kita minta partisipasi masyarakat Untuk ikut bersama-sama membantu penyelenggaran pemilu Khususnya Bawaslu dalam melakukan pengawasan pemilu partisipatif Bawaslu, kota Bau-Bau membekali masyarakat pengetahuan sebagai pengawas partisipatif Untuk mencegah pelanggaran pemilu serentak 2024 Kegiatan tersebut dikemas dalam bentuk sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif Bagi masyarakat kota Bau-Bau Dikuti kurang lebih 100 peserta dari berbagai kelurahan Sosialisasi ini menghadirkan pemateri dari Komisioner KPU Kota Bau-Bau Pejabat Duk Capil dan anggota Bawaslu Bau-Bau Para peserta disuguhkan urayan tentang partisipasi pemilu Data penduduk pada pemilu Serta taktik pengawasan pemilu partisipatif Koordinator Divisi Pengawasan Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Bau-Bau Yusran Elfargani mengatakan Partisipasi masyarakat dalam mengawal jalannya pemilu sangat penting Karena menurutnya pemilu serentak 2024 mendatang Diakini sebagai pemilu terberat sepanjang sejarah Pesta Demokrasi Indonesia Pemilu serentak 2024 ini adalah pemilu yang cukup berat kita laksanakan Ini penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu kita minta partisipasi masyarakat Untuk ikut bersama-sama membantu penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu Dalam melakukan pengawasan pemilu partisipatif Nah ini dikandung maksud bahwa Kalau kita bersama-sama melakukan pengawasan pemilu Masyarakat juga ikut terlibat dalamnya Maka potensi terjadinya pelanggaran ya itu bisa kita minimalisir Anggota Bawaslu Bawu-Bawu ini menguraikan beberapa perbuatan tindak pidana pemilu Yang dapat dilaporkan antara lain politik uang Mengganggu kampanye dan menghalangi warga menggunakan hak pilihnya Pihaknya meyakini potensi pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat diminimalisasi Jika masyarakat berperan aktif mengawal pemilu Yang krusial ini seperti politik uang Ini kita ajak masyarakat bahwa politik uang itu Ya tidak hanya kita tolak tapi juga kita lawan Dan kita hembau masyarakat supaya politik uang ini jangan selalu terjadi Kalau ada yang politik uang Ambil uangnya Tapi laporkan yang memberikan Supaya kemudian bisa kita proses Dan bagi yang melakukan seperti begitu Insya Allah yang melaporkan itu Insya Allah nanti tidak akan kita proses secara hukum Yusran juga mengatakan ada dua sarana yang bisa dipilih masyarakat Jika ingin melaporkan dugaan pelanggaran pemilu Pertama melapor langsung ke kantor pengawas pemilu terdekat Baik tingkat kelurahan kecamatan ataupun kota Kedua melapor secara online melalui aplikasi sigap pelapor Dengan mengisi identitas diri Kronologis singkat dugaan pelanggaran Dan disertai bukti Dalam sosialisasi tersebut Seluruh peserta juga mendeklarasikan diri Menolak politik uang Politisasi sara Dan berita hoax Komitmen anti pemilu curang itu dibuktikan Dengan pembubuhan tanda tangan Di sebuah spanduk yang telah disediakan penyelenggara Reporter R. 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 Bau-Bau Afriensa melaporkan Anda sedang mendengarkan Warta Kapton Berita seputar Kepulauan Buton Hingga menjelang akhir tahun 2022 Lapas bau-bau masih over kapasitas Diisi 506 narapidana Kembali WOD Nurliani melaporkan Menjelang akhir tahun Kondisi penghuni lembaga pemasyarakatan Lapas kelas 2A bau-bau Masih lebih dari kapasitas Kondisi blok hunian lebih dari kapasitas Masih terjadi di berbagai daerah Termasuk lapas kelas 2A bau-bau Berbagai cara dan kebijakan terus dilakukan Untuk mereduksi kesesakan dalam blok hunian Salah satunya pemberian asimilasi Di masa pandemi COVID-16 Hak remisi serta pembebasan bersyarat Warga Binaan Pemasyarakatan atau WBP Terakhir selasa 20 Desember Lapas kembali memberikan asimilasi rumah Kepada 5 orang narapidana Yang memenuhi kriteria Data Kepala Lapas bau-bau Herman Melawarman Menyebutkan per 23 Desember 2022 Jumlah penghuni blok hunian Mencapai 506 narapidana Sedangkan kapasitas lapas Sewajarnya diisi 196 orang Faktanya 500 lebih Narapidana tersebut Belum termasuk 27 tahanan Yang berada di Pores Buton Wakatobi Seta Pores Bau-bau Setelah melewati proses sidang Dan putusan ingkla di pengadilan Barulah seluruhnya Menjadi narapidana baru Dilapas bau-bau Itu masih dalam proses Mudah-mudahan anggaran 2023 itu bisa Realisasi Sehingga tidak lagi desak-desakan Kalau kita lihat kan dalam satu kamar Bisa dihuni 20-30 Tidak sesuai dengan luas dan lebar Seharusnya dia lebih luas lagi kamarnya Terus sesuai dengan aturan Adapun rincian narapidana penghuni Lapas Bau-bau untuk kasus narkoba Sejumlah 61 orang Pidana umum 435 orang Kasus korupsi 8 orang Dan pencucian uang 2 orang Dari data 533 orang tersebut Terdapat 102 orang Di antaranya residivis Selanjutnya Berman dilihat dari gender Narapidana laki-laki Paling banyak Dan 492 orang Sementara perempuan 14 orang Adapun 27 tahanan lainnya Masih ada di Polres Pasar Wajo 10 orang Polres Bau-bau 16 orang Dan Polres Wakatobi 1 orang Wadenuliani Rapporteri Bau-bau Melaporkan Berita yang terakhir Polsek Bungi Polres Bau-bau Gelar rapat Koordinasi Lintas Sektoral Persiapan Pengamanan Kegiatan Perayaan Natal 2022 Dan Perayaan Menyambut Tahun Baru 2023 Di Kecamatan Bungi Kegiatan rapat koordinasi Lintas Sektoral tersebut Membahas dan membangun Kesepahaman Antara pihak Aparat Keamanan TNI Polri Pihak pemerintah Pihak gereja Dan pihak pengelola Tempat wisata Agar bersama-sama Saling membantu Dan menjaga Pada saat melaksanakan Ibadah Maupun Yang melaksanakan wisata Dalam melakukan Pengamanan Lintas agama Tokoh adat Tokoh masyarakat Tokoh agama Tokoh pemuda Saat melaksanakan Ibadah di gereja Dan perayaan Menyambut Tahun Baru Untuk tempat ibadah Sebelum kegiatan Pihak keamanan Akan melakukan Sterilisasi Demi kenyamanan Yang melaksanakan Ibadah Dan bersama Pihak pemerintah Setempat Dan para tokoh Masyarakat Lintas agama Akan melakukan Pengamanan Dan untuk Tempat wisata Permandian Akan diinformasikan Kepada pengunjung Agar menghimbau Tidak membawa Barang-barang Yang berbahaya Seperti senjata tajam Dan minuman keras Kapolsek Bungi Polres Bau-Bau Ibtu Bustan Mengatakan Dari rapat Lintas sektoral tersebut Dihasilkan Beberapa kesimpulan Antara lain Pengamanan Natal Tempat gereja Akan dilebatkan Lintas agama Yaitu Pacalang Dan remaja masjid Dengan Polri TNI Selanjutnya Pada saat Pergantian Tahun 2023 Akan dilaksanakan Patroli bersama Dengan pemerintah Setempat Yang akan terlibat Saat patroli Yaitu Camat Kapolsek Bungi Dan Ramil Bungi Serta Untuk tempat wisata Akan menyiapkan Tim medis Dan bantuan Keamanan Dari Polsek Bungi Dan Koramil Begitu juga Untuk tempat ibadah Akan dilakukan Pemeriksaan Barang-barang Yang tidak pantas Atau barang Berbahaya Dilarang Masuk Kedalam Gereja Dalam kegiatan Rapat Koordinasi Lintas sektoral Tersebut Dihadiri juga Oleh Camat Bungi Kapolsek Bungi Para Lurah Sekecamatan Bungi Perwakilan Tempat Ibadah Gereja GPDI Karamel Liabuku Perwakilan Tempat Ibadah Gereja Gep Sultra Mohelana Liabuku Perwakilan Tempat Wisata Permandian Kelapa Gadi Perwakilan Tempat Wisata Permandian Banyu Biru Little Bali Dan juga Bali Blessing Pendengar Pendengar Sebelum kami Akhiri Warta Kapten Pagi ini Kembali kami Sampaikan Pokok-pokok Berita Seluruh Staff Lapas Bau-bau Siaga Pengamanan Natal Dan Tahun Baru 2023 Bawas Seluruh Kota Bau-bau Membekali Masyarakat Pengetahuan Sebagai Pengawas Partisipatif Untuk Menjaga Pelanggaran Pemilu Serentak 2024 Demikian Warta Captain Hari ini Mewakili Kerabat Kerja Yang bertugas Kamu ucapkan Selamat Pagi Dan Selamat Berakhir Pekan Terima kasih Terima kasih selamat menikmati